Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat, ketemu lagi dengan saya Iwana Rijanerti, Ahli Gisi Puskesmas Huring Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tutorial cara menimbang bayi dengan menggunakan baby skill Pertama-tama kita ambil koper, dimana barang ini ada di dalam koper Kemudian kita keluarkan, dan isinya adalah timbangan bayi yang berupa baby skill Seperti ini ya, timbangannya Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memasang baterai Kita pastikan baterai itu positif dan negatifnya ya Kita masukkan, ini sebanyak 3 baterai Kemudian selanjutnya, kita taruh baby skill di tempat yang datar Nah, setelah dipastikan tempatnya datar Kita hidupkan on-off Sampai muncul angka 0 0,0 ya Nah, berarti sudah stabil Nah, setelah itu Kita bisa timbang bayi Seperti ini Kita timbang disini beratnya 0,8 kg ya Nah, baik Setelah itu bisa kita angkatkan bayinya Nah, kemudian dimatikan Nah, setelah itu Kita akan melakukan pengukuran panjang badan Pertama-tama Kita pencet tombol panjang badan Ada gambar bayi disini ya Sampai muncul angka 1,1 Nah, setelah muncul Kita tarik dulu Ditarik sampai Habis disini ya Akhir, kemudian Kita ukur panjang badan bayi Nah, ini karena bayinya kecil ya Nah, ini bagian kepala Harus pas Di atas Atau kemudian Kita pastikan Bayi disini ya Pas kelompak tangannya Nah, kita dorong Sampai di Kenapa kaki Nah, seperti ini Kalau sudah pas seperti ini Kita bisa langsung melihat Hasilnya Atau angkanya ya 66,0 Kita sudah mengukur panjang badan Ini sudah selesai berarti Nah, selanjutnya Kita matikan Oke Kita masukkan kembali Nah, baik Nah, timbangan baby skill ini Selain tadi ada Fungsi untuk menimbang Berat badan bayi Kemudian mengukur panjang Badan bayi Juga bisa melakukan Timbangan berat badan Bayi atau anak Hingga maksimal 20 kg Jadi ada 3 fungsi Nah, caranya ini bisa Dibuka disini Nah, bisa diangkat Seperti ini Nah, ini bisa digunakan Untuk menimbang bayi Atau anak hingga 20 kg Ya, caranya sama Kita kembalikan lagi Ke on-off Ya, sampai angka 0 Baru kita bisa Menimbang Berat badan anak Hingga 20 kg Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Zakiah Saya Ali Gizi Di Puskesma Sumerini Sekarang saya Mau menjelaskan Tentang Antropometri Kit Dari Perusahaan Saga DAK DAK Tahun 2022 Untuk Tahap Yang pertama Kita lihat dulu Isinya apa aja Ini Tasnya Ada tulisannya Saga Yaitu Antropometri Kit Kita lihat Isinya ada apa saja Untuk yang pertama Ada timbangan Injak digital Ada tasnya juga Jadi bisa dibawa Kemana-mana Kemudian ada Tadisnya Dan di dalam Ada Timbangan Injak digital Ada antropometri Yaitu berupa Mikro toa Mikro toa Untuk pengukuran tinggi badan Yang pertama Ada Ini Yaitu Untuk alasnya Di bawah Kemudian Kemudian ada Tongkatnya Kemudian ada Tongkat Yang ada Skalameternya Yaitu ada Tiga Ada Tiga Yaitu Panjangnya Dari Nol Sampai Seratus Sembilan Puluh Enam Sentimeter Kemudian ada Batas pengukuran Ini Untuk membaca Jadi Misalkan Ini Kepala Anak Jadi kita Bisa Membaca Disini Nanti Muncul Angka-angkanya Sentimeternya Kemudian Ada Alat Ini Juga Yaitu Fungsinya Untuk Agar Tidak Mudah Goyang Jadi Dilekatkan Ke Tembok Kemudian Untuk Panjang Badannya Ada Satu Tongkat Juga Yaitu Panjang Satu Sampai 78 Kilometer Kemudian Juga Ada Papanya Kemudian Ada Ini Seperti Panjang Badan Tinggi Badan Tarkan Terupu Eh Kemudian Ada Ini Lagi Tapi Ini Untuk Panjang Badannya Kemudian Ada Ini Juga Sama Seperti Mikrotua Tadi Tapi Ini Untuk Infantometer Untuk Panjang Badan Yaitu Untuk Dilekatkan Di Bawah Atau Di Meja Atau Di Lantai Saat Mengukur Kemudian Ada Ininya Juga Pelekatnya Dan Untuk Yang Terakhir Ada Pita Lila Ada Pita Lila Untuk Mengukur Lila Jadi Total Di Tas Saga Sehat Ini Ada Empat Alat Antropometri Yaitu Ada Timbangan Injak Digital Kemudian Ada Pita Lila Kemudian Ada Infantometer Untuk Panjang Badan Dan Ada Mikrotua Untuk Tinggi Badan Untuk Yang Pertama Saya Jelaskan Tentang Penggunaan Timbangan Injak Digital Ini Yang Pertama Kita Pasang Baterainya Baterainya Ada Dua Kita Pasang Baterainya Kemudian Akan Muncul Angka 0,0 Kilogram Kemudian Ada Juga Ini Alat Ini Tombol Untuk Tombol Set Jadi Di Tombol Ini Bisa Mengetahui Kilogram Dan LB Tapi Untuk Timbangan Injak Digital Yang kita Gunakan Kan Kilogram Jadi Kalau Misalkan Baru Buka Dari Box Jadi Harus Dipastikan Dulu Ini Kilogram Sekarang Kita Coba Penimbangan Untuk Yang pertama Kita Kalibrasi Dulu Apakah Timbangan Injak Digital Ini Akurat Atau Belum Yang pertama Kita Timbang Dulu Kita Dapatkan Hasil 44,5 Kilogram Untuk Mengetahui Timbangan Ini Sudah Akurat Atau Belum Kita Mencoba Lagi Timbang Sekali Lagi Apakah Hasil Yang pertama Dan kedua Sudah Sama Atau Belum Nah Jika Beda Tadi Hasil Yang pertama 44,5 Sekarang Hasil Yang kedua 43,1 Jadi Timbangan Ini Belum Terkalibrasi Jadi Kita Coba Lagi Menimbang Yang ketiga Kali Nah Antara Saya Menimbang Yang sebelumnya Dan yang Sekarang Sudah Sama 43,1 Jadi Timbangan Ini Sudah Bisa Digunakan Karena Sudah Akurat Jadi Saya Jelaskan Tentang Timbangan Inja Digital Dari Saga Ini Sudah Bisa Terkoneksi Dengan Bluetooth Handphone Jadi Sudah Lebih Canggih Jadi Untuk Bisa Menggunakan Bluetooth Ini Kita Harus Mendownload Aplikasi Saga Sehat Yang ada Di Playstore Kalau Misalkan Kita Menggunakan Bluetooth Untuk Alat Yang kedua Yaitu Alat Pengukur Lila Lingkar Dengan Atas Yang pertama Kita Tarik Kita Lilangnya Kemudian Kita Tanyakan Ke Sasaran Apa Yang Sering Digunakan Dalam Sehari Harinya Yaitu Lebih Dominant Tangan Kanan Atau Tangan Kiri Tangan Kanan Nah Ya Karena Responden Saya Lebih Dominant Menggunakan Tangan Kanan Dalam Sehari Harinya Jadi Yang kita Utur Yaitu Tangan Kiri Kita Tentukan Dulu Titik Tengahnya Antara Sendi Di Bahu Dan Siku Jadi Kita Minta Responden Kita Untuk Menekuk Tangannya Setelah Kita Mengukur Dari Bahu Ke Siku Kan Hasil 38 cm Nah 38 38 cm Itu Kita Bagi 2 Hasilnya 19 Jadi Kita Pegang Di angka 19 Ini Kemudian Pitar Lila Kita Putar Kemudian Kemudian Kita Masukkan Ujung Pitar Lila Ini Ke Alatnya So Tentukan 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 Awal Sampai pita lila ini Merapa Ke lengan Responden kita Kemudian kita baca Kita baca hasilnya Yang kita dapatkan Yaitu 25 cm Karena pita lila ini masih baru Jadinya untuk Merapatkan ke lengan Responden itu agak sulit Tapi kalau misalkan sudah sering kita pakai Insya Allah Untuk merapatkan itu Sudah lebih lancar Dari sebelumnya Untuk selanjutnya Kita akan Menggunakan Mikrotewa Yaitu alat untuk Mengukur tinggi badan Untuk alasnya Ada papan ini yang besar Kita lakukan dulu Perhatikan Kemudian ada Tiga Kemudian ada Tiga tiang ini Kita tentukan dulu Yang di bawah Yang Tongkat yang berada Di paling bawah Tongkat yang berada Di paling bawah Yaitu yang Angka 0 Sampai 78 cm Kemudian kita Pasang Kita pastikan Tongkat ini Sampai berada Menempel Dengan Tapan yang di bawah Kalau misalkan Belum menempel Sudah kita Pasang ininya Ini tidak akan akurat Pengukurannya Jadi kita pastikan dulu Sampai Mentop ke bawah Kemudian untuk Tiang yang selanjutnya Tiang yang kedua Kita pasang Yang menunjukkan Angka 79 Kemudian yang ketiga PP yang paling atas Jika Mengukur balita Kita Bisa hanya Menggunakan Dua tongkat Karena kalau balita Kan tidak setinggi Ini Kemudian kita Pasang Papan Perekatnya Nah Disini kan ada Tulisan Saga Jadi Jangan sampai Kebalik Tulisan Saga ini Yang bisa Menentukan Mana yang atas Dan mana yang bawah Jadi apabila Saga ini Terbaca Atau tidak kebalik Berarti Sudah benar Setelah Kita pasang Semua tongkatnya Kita kunci Kita kunci Yang paling bawah ini Kemudian kita pasang Papan Papan Pelekatnya Dan kita kunci dulu Agar papannya Tidak jatuh ke bawah Kalau misalkan Kita Melekatkan Mikrotua ini Ke tembok Kita bisa menggunakan Ini Jadi Ini gunanya Agar Mikrotua Tidak goyang Tidak goyang Jadi kita lekatkan Gini ke tembok Untuk selanjutnya Kita Akan Melakukan Pengukuran Menggunakan Mikrotua ini Kita pastikan dulu Responden kita Agar Memakai Pakaian Seminimal mungkin Yaitu Melepas Sepatu Atau sandal Kemudian Kalau cewek Ada ikat kambut Atau ada bandol Itu Diusahakan Untuk dilepas Dan untuk selanjutnya Kita Tentukan Titik-titik Yang harus menempel Dengan Mikrotua ini Yaitu Kepala Belakang kepala Kemudian Punda Kemudian Tata Dan Tumit Kita pastikan dulu Responden kita sudah 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 Untuk mengukur balita Kita usahakan Ada dua Ada dua Orang Yaitu yang pertama Untuk memastikan Balitanya Tidak Berubah posisi Kemudian Ada yang mengukur Dan Membaca Hasil Dari pengukurannya Setelah Papan ini Melekat Ke Kepala Kita Kunci Kemudian Kita baca Hasilnya Kita baca Hasilnya Dengan Posisi Sejajar Dengan Mata kita Nah Kita Dapatkan Hasil 159,6 Nah Untuk selanjutnya Yaitu Alat Infantometer Untuk Untuk Mengukur Panjang Badan Badan Bayi Disini Maksimal Skalanya Yaitu 76 cm Jadi Kalau misalkan Balitanya Lebih dari ini Bisa dilakukan Atau Bisa digabung Dengan Dua tongkat Dua tongkat Kita pinjam Ke Mikrotua Yang tadi Nah Untuk selanjutnya Kita Akan Melakukan Pengukuran Panjang Badan Adik Bayi Dalam Melakukan Pengukuran Menggunakan Infantometer Harus Dua orang Yang pertama Orang yang pertama Berada di Sebelah Kanan Atau berada Di atas Balita Untuk Memastikan Kepala Balita Dan papan Ini Menempel Kemudian Untuk Orang yang kedua Saya Yaitu Untuk Yang Mengukur Mengukur Panjang Badan Bayinya Dalam Mengukur Panjang Badan Bayi Kita Harus Pastikan Yang Menempel Ke Papan Pengukur Yaitu Tumit Bayi Jadi Caranya Kita Harus Meluruskan Kaki Bayi Yaitu Dengan Cara Bisa Seperti Ini Kita Pegang Lututnya Agar Agar Kakinya Bisa Lurus Kemudian Yang Diukur Adalah Tumit Jadi Bayi Tidak Boleh Tidak Boleh Seperti Ini Jadi Harus Kakinya Itu Harus Lurus Kemudian Kita Baca Hasilnya Sejajah Dengan Mata Kita Kita Dapatkan Hasil 39 Eh 38 38 6 Apa Dalam Pengukur Bayi Kan Susah Biasanya Bayinya Nangis Atau Tidak Mau Diam Kayak Gitu Ya Bisa Dilakukan Dengan Satu Kaki Boleh Dilakukan Dengan Satu Kaki Asalkan Kakinya Benar Benar Bisa Diluruskan Soalnya Kalau Dua Kaki Kan Agak Sulit Demikian Tutorial Yang Bisa Kami Sampelkan Ya Kali Ini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Salam Sehat Tetap Semangat Terima